Bukan enggak jadi, Pak. Setelah Mahkamah Konstitusi selasa siang membuka rekaman sepanjang 4,5 jam yang diduga berisi rekayasa perkara, dua pimpinan non-aktif KPK, Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah, Mabes Polri selasa malam akhirnya menangguhkan penahanan keduanya. Kendati demikian, menurut Kadipumas Polri, Irjen Polisi, Nanang Soekarna, kasus yang menimpa keduanya masih akan berlanjut dan saat ini sudah sampai dikejaksaan. Membebaskan itu harus ada kepastian hukum, bukan karena tekanan. Jadi harus pengadilan yang menentukan. Itu pun kalau nanti berkas sudah B21, kalau jaksa akan memberikan penuntutan. Jadi tidak ada kepolisian menghentikan karena tekanan. Dari tahanan Brimob Kelapa II Depok, Bibit dan Chandra langsung menuju gedung badan resersek kriminal Mabes Polri untuk keperluan administrasi proses penangguhan tahanan mereka. Keduanya kemudian langsung menuju gedung KPK untuk meminta kepada pendukung mereka yang melakukan mukuk makan menghentikan aksinya. Meski lelah, namun Bibit dan Chandra tampak gembira dan terharu dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pembebasan mereka. Bibit sama Trianto akhirnya tiba di kediamannya di pedurenan RT01 RW012 Karang Tengah, Kota Tangrang, Banten, pukul 2 lewat 20 menit pagi tadi. Penangguhan tahanan terhadap Bibit sekaligus merupakan kado ulang tahun yang ke-64 yang jatuh pada hari Selasa kemarin. Sementara itu, polisi sejak Selasa malam hingga siang ini masih memeriksa secara maraton Anggodo Wijoyo terkait dengan rekaman telpon yang diperdengarkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi Selasa siang. Menurut Kadif Humas, sejauh ini Anggodo masih berstatus saksi. Namun jika dalam pemeriksaan ada hal yang mengarah pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Anggodo, maka bukan tidak mungkin Anggodo akan dijadikan tersangka. Tim Liputan, Metro TV